Uni Muda ini menghadirkan sesuatu yang mungkin spesial, sangat spesial untuk aku. Dari yang lihat pantai indah, pantai yang sangat luar biasa, cantiknya, naik kapal, itu cuma dirasain di sini. Pengen eksplor Papua tuh gimana sih? Jadi saya pilihan pertama itu otomatis langsung ke Uni Muda. Tripnya juga kan Raja Empat, jadi saya memilih, memutuskan untuk memilih Uni Muda. Itu kultur shock saya yang bikin terkejut itu adalah... Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda, Binsya ngasih bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Renzai, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. So, stay tuned. Oke, kali ini nih, tog so lama sekali terap podcast, dan kali ini tog ke podcast mitra seperti biasanya nih. Kali ini tog dengan anak-anak PMM, PMM berapa nih? PMM3. Oke, disini saya ingin memperkenalkan dorang satu per satu, dan saya berharap dong bukabar nih, baik-baik saja selamat dong di Papua. Perkenalkan pertama oleh kakak Dev Form. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Dev Forman Mendreva, saya dari Universitas Sumatera Utara, asal saya dari Sumatera Utara. Selanjutnya kakak... Oke, perkenalkan nama saya Asri Purnyati, setemurang, asalnya dari Kalimantan Barat, tapi kuliahnya di Universitas Sumatera Utara. Panggilannya kakak Aci. Panggilannya kakak Indah. Perkenalkan nama saya Indah Nurillah, asal Universitas Swadaya Gunung Jati, asalnya Cirebon. Asalnya Cirebon. Di sini kawan muda, saya ingin bertanyaan dengan kakak ini, kenapa dorang memilih kampus di muda? Awalnya siapa duluan yang mau jawab? Siapa mau jawab duluan? Oke, dari awal dulu ya kak? Jadi kan waktu pemilihan PT itu kan, pasti kan nggak sembarangan kak, harus ada riset. Kalau aku ya, kalau aku sendiri aku riset dulu. Jadi mulai di halaman depan PMM itu, ada beberapa daftar kampus. Nah, itu kan ada syaratnya, nggak boleh memilih kampus berdasarkan domisili di tempat asal dan domisili kampus. Jadi aku otomatis nggak bisa memilih daerah Sumatera, sama nggak boleh memilih di Kalimantan. Jadi aku pilih itu daerah-daerah Jawa, daerah Sulawesi, dan daerah Papua, daerah Timur. Nah, di situ aku kepikiran, kenapa aku nggak ngambil sekalian aja di Papua? Kapan lagi ke Papua gratis, jalan-jalan, dibiayain negara gitu kan. Jadi aku pilih Uni Muda langsung, biar langsung bisa ke Papua. Kalau aku itu. Padahal nih banyak unif di Papua, tapi kenapa harusnya muda? Karena Uni Muda itu spesial kak, karena dia menghadirkan trip ke Raja Ampat. Dan itu nggak semua unif yang ada gitu. Iya, semua unif nih. Iya, dan kebetulan juga di Uni Muda itu mata kuliahnya ada yang sama dengan saya. Iya, jadi bisa dipilih gitu lah. Ini nggak ada? Kalau saya emang dari awal, pilihan pertama itu Uni Muda. Kenapa bisa pilihan awal? Apakah sudah searching-searching dulu? Iya, awalnya sudah searching-searching dulu sama ini, pengalaman dari PMM2. Terus kayak pengen eksplor Papua tuh gimana sih? Gitu. Jadi saya pilihan pertama itu otomatis langsung ke Uni Muda. Tripnya juga kan Raja Ampat, jadi saya memilih, memutuskan untuk memilih Uni Muda. Oke, lanjutnya nggak ganti-ganti, kenapa harus memilih kampusul muda? Kakak mau jawaban yang jujur-jujur aja kan? Jujur-jujur sekali. Oke, jadi backstory-nya nih teman-teman unik ya. Saya itu niat tidak ada niatan ikut PMM awalnya. Nah, yang ngurusin berkah saya itu teman saya. Shout out to Desi. Desi yang ngurus-ngurus berkah saya. Jadi saya itu masih pengen nyaman ya di lab, ngerjain apa itu di lab. Jadi saya nggak ada niatan ikut PMM. Jadi yang ngurus berkah saya pun Desi. Jadi Desinya pengennya PMM di Papua ini. Nah, saya ikut-ikutan. Jadi ikut ramein? Iya, ikut ramein aja. Ternyata lolos. Dan ternyata setelah saya menginjakan kaki di Uni Muda ini, waduh Uni Muda ini sespesial itu gitu loh. Saya tidak menyesal ikut PMM di sini gitu. Terus dari kalian bertiga ini, kesan pertama waktu menginjakan kaki di Papua. Sebenarnya itu sudah pernah ke Papua atau belum? Belum, Kak. Ini first time. Ini first time? Iya. Kesan pertamanya bagaimana? Kalau aku sendiri kesan pertamanya pas turun dari bandara itu, itu bandara paling cantik yang pernah aku lihat. Sebenarnya aku, sahabat. View-nya, uh landing-nya kan langsung laut-laut. Laut-laut. Iya. Itu sih kesan pertama. Papua Indah dan aku kayak, uh, aku di keluarga ku, aku manusia pertama yang menginjain kaki di Papua. Bangga, bangga. Biasanya itu memang kalau di Papua dia punya bandaranya itu laut. Langsung kayak laut gitu. Jadi kayak jatuh auto aja. Oke. Sudah berapa bulan di sini? Kita mau menginjakan kaki di sini hampir tiga bulan. Hampir tiga bulan. Dari bulan apa nih? September. September awal. September awal dan berakhir di bulan? Desember. Nanti Desember. Lima minggu lagi. Berarti sampai bulan Desember terus kalian mau pulang atau? Saya nggak mau pulang sih, Richard. Jujur, kami nggak mau pulang kak. Kami masih pengen lama-lama di sini. Tapi ya karena memang programnya mengharuskan itu. Karena tiket ke pulangannya dipesan oleh tim PMM Pusat. Jadi ya mau tidak mau kami harus pulang. Tapi benar-benar tidak mau pulang. Iya. Di sini saja. Sudah nyaman. Sunyaman. Sunyaman di kamu, weh. Sunyaman sekali, weh. Terus apa pertanyaan yang paling bikin saya penasaran adalah Kulturshock di sini? Kalau dari saya itu Kulturshock saya yang bikin terkejut itu adalah kalau misalnya kita di jalan itu ada yang meninggal. Ada orang meninggal banget, ambulans. Ambulans. Jadi kendaraan di jalan itu benar-benar berhenti untuk apa ya namanya respect ya untuk menghargai orang yang meninggal. Itu benar-benar berhenti gitu. Jadi saya waktu pertama kali lihat kayak gitu tuh aduh ini orang Papua menghargai banget. Kalau kakak, kalau saya sendiri itu kayak ini ya kan saya hidup di Kalimantan dan di Sumatera. Jadi lamanya di Kalimantan dan Sumatera. Saya itu sangat jarang lihat situasi di mana kita tuh peduli atau care sama orang lain. Nah kalau di sini itu kayak kita jalan aja selamat siang, selamat pagi. Kayak, oh itu tuh jarang banget terjadi. Sangat, siapa menyapa itu sangat jarang terjadi di Sumatera dan di Kalimantan. Kayak udah individu-individu aja gitu, cuek-cuek aja. Ya kalau di sini kita gak kenal pun selamat siang, selamat sore. Selamat siang kakak. Tadi, terus sama ini si Kul, terus kayaknya tuh angkot. Angkot ke taksi mungkin ya, abis dibilang ya. Karena di Jawa gak ada DJ-DJ kayak gitu, jadi kayak lagunya. Itu bikin kayak, kok bisa ada gitu. Itu kalian kalau naik taksi, kalian ini kayak tidak sih macam kayak deg-degan gitu karena suara bassnya tuh besar sekali. Enggak, enggak sih. Pasti lebih parah di bedan tuh kan. Gak usah bening-beningkan. Di sini soalnya ditungguin kak, sampai duduk, sampai duduk, sampai dikunci lagi pintunya. Kalau di sana belum duduk, udah digas. Jadi di sini tuh masih lebih ramah gitu. Iya, abang angkotnya friendly banget. Sampai udah nyimpan nomor WA. Iya, aduh kak. Itu kaget karena, kakak ini bilang, sudah nyimpan nomor WA. Kok bisa sedekat itu gitu? Iya, sedekat itu. Ini saja, tog pernah simpan nomor WA kok. Terusnya buat apa gitu. Terus kami kan bisa simpan nomor WA, sampai udah pernah dipesan-pesan gitu. Sudah. Itu tuh kamu jalan ke mana saja? Kalau mau ke pasarmu, ke mau ke... Jadi kalian benar-benar ke pasarmu? Iya. Udah, kak. Udah ke pasarmu. Kalian hilang tidak di dalam pasarmu? Kebetulan hampir. Kalau saya tidak, kak. Saya berame-rame sama temen saya. Rame-rame, jadi nggak hilang. Maksudnya kalau hilang itu dia berame-rame. Iya. Oke, terus pasarmu, terus ke... Kalau ke kota lah intinya, kak. Kota. Jadi kayak berasa di kampung sekali. Iya. Ke Bupaten ya. Alun-Alun. Alun-Alun. Alun-Alun ke Bupaten Sorong. Terus itu paling kalian tuh beli-beli ini, palingan malam minggu gak sih? Iya, benar. Terus ngobrol. Lukis-lukis. Oh, ada lukisan, kak. Itu seru banget. Tapi itu kan udah ini, mobil-mobilan gitu. Iya. Tapi gak cocok untuk umur seumuran kita, kak. Ini tuh kan ada yang kayak, mau sekali sama punya jiwa. Apa, inner child. Inner child, betul, kak. Aduh. Sudah berapa banyak teman kalian disini? Anak-anak Papua, khususnya? Banyak sih. Banyak. Kalau dari saya, karena saya disininya ngambil pendidikan IPA dan pendidikan biologi, saya juga ngambil di dua semester itu. Jadi saya punya teman di semester 3 pendidikan IPA, semester 5 pendidikan IPA, semester 3 pendidikan biologi, semester 5 pendidikan biologi. Iya. Jadi saya banyak kelas ketemu sama orang-orangnya. Tuh, kak. Kalau Kak Indah, Kak Indah dulu. Mungkin aku kurang lebih sama, tapi aku gak terlalu banyak seperti Kak Devon. Soalnya... Terkenal sekali. Iya. Soalnya saya gak linjur sama sekali. Jadi temannya itu-itu terus. Tapi di luar itu saya ada teman yang udah wisuda di sini, jadi sering ketemu juga, sering ngobrol juga. Orangnya sering ketemu ke kampus juga, ketemu. Iya, iya bener, Kak. Diajak jalan-jalan tidak? Belum, tapi mungkin akan. Eh, temannya cowok atau cewek? Cowok. Aduh. Itu temen tapi temen, Kak. Itu kode senderimu diajak jalan. Aduh. Selanjutnya gak, Kak? Iya, kalau aku ambil dua produk kayak deforman. Deforman. Dan beberapa, iya banyak juga teman-teman yang jadinya. Dan aku ambil dua semester juga sih sebenarnya. Ada semester tiga dan semester lima. Semester tiga dan semester lima. Walaupun aku semester lima. Tapi ada mata kuliah yang tercantol di semester tiganya gitu. Jadi aku ambil di situ dan itu. Banyak juga teman-teman Papuanya. Teman-teman Papuanya. Tapi maksudnya ada titik deh yang kayak. Kamu mesti dekat sekali sama anak itu gitu. Ada. Maksudnya kan kalau teman-teman yang kayak cuman hai. Cuman untuk masuk ke mata kuliah ini. Tapi kayak teman yang kayak. Is, toh janjian kesini, Kak. Tom kesini, Kakak. Gitu-gitu. Ada, Kak? Terada. Kalau misalnya teman yang janjian tapi anak muda itu, Kak. Di Prodi gak ada. Tapi kami ada namanya Kak Yansen. Anak Mapala. Oh, anak Mapala. Mapala, Mapala apa, di Gempah? Mapala Gempah, Kak. Mapala Gempah. Ya, suka ngajakin juga kalau mau nongki. Tapi nongki di mana sih gitu? Ya, paling-paling di Mapala juga. Kadang di. Kemarin ada bazar di depan. Sekarang ada gunt pasar juga. Iya. Delas, ada lagi nih. Sudah pernah Kak tidak coba makanan khas Papua? Sudah dong, Kak. Jadi kebetulan kami ada modul Nusantara. Temanya wisata kuliner khas Papua. Jadi kami. Bahkan gak cuma nyobain, Kak. Kami buat. Buat. Kami buat. Kami buat apa? Buat Kaboro dan Papeda. Papeda dan Kaboro. Kak, susah Kak Tera bikin Papeda? Kemarin hampir tebal. Cuma kami ngaduknya, Kak. Penuh usaha. Kalo yang sebesar bagaimana? Agak-agak besar, Kak, Bascom-nya. Sebenarnya, Bascom-nya. Iya, agak besar. Dan itu tuh kalian benar-benar pakai sagu atau pakai tepung? Sagu. Kemarin pakai sagu sih, Kak. Harusnya sagu. Iya, memang sagu, Kak. Kalo di Papua harus pakai sagu. Iya. Dan itu dengan air mendidih. Iya, air mendidih terus menurus dikasih. Diputar terus. Capek kata apa sih? Keringat sekali, Kak. Pegantian, Kak, orangnya. Saking capeknya. Ini udah kebentuk. Lumayan olahraga tangan, Kak. Tapi bagaimana? Apa peda? Enak atau tidak? Enak. Enak, Kak. Tambah ikan kuah kuningnya. Kamu pernah coba ikan kuah kuning plus sayur kangkung dengan pempaya? Belum. Aku pernah. Aku pernah. Enak banget. Enak banget. Saya belum pernah coba. Enak banget. Jadi kamu harus coba. Serius. Masuk ke list. To do list. Tapi di Rica Padi ada menu itu. Rica Padi. Yang di, alun-alun. Iya. Iya. Tempat makan. Tempat makan. Dan tempat makan itu ada menu. Tapi itu satu paket. Pak peda, ikan kuah kuning sama kangkung pentah harus dicoba. Siap, Kak. Itu harus dicoba. Sama Kak Boroh. Tadi itu tuh Kak Boroh. Kak Boroh tuh the best food ever sih. Kak Bih, bahkan ada rencana mau coba lagi. Kak Boroh. Jadi Kak Boroh itu makanan khas dari Pulau Aran. Pulau Aran itu makanan khasnya. Dia tuh dari kayak lupis ya. Tapi bedanya dia beras, dicampur minyak sama garam dikit. Dalam mitunya. Dan padat. Jadi diukat bentuk segitiga gitu. Kalau di Jawa lontong namanya. Dia lontong. Dia mirip-mirip lontong teksturnya. Dikatnya pake daun kelapa. Terus dibungkusnya pake daun pisang tapi diikat-dikat daun kelapa. Terus rasanya kekas sekali toh. Iya, enak banget Kak. Ditambah kuah. Baru itu kita makan di Pulau Aran. Jadi lebih terasa. Mudung sentaranya. Iya, di pinggir bantai. Terus kalian makan sambil ngeliat laut. Liat laut. Paling enak sih. Paling enak sih. Paling enak, paling enak. Kalian udah coba makan, minum. Terus minum ini, es kelapa. Kelapa langsung, Kak. Kelapa langsung. Setelah petik, toh. Iya. Sendoknya pake kelapanya lagi. Iya, bener. Dibuatin. Kalau orang itu dikasih sediakan itu sama minumnya kelapa yang langsung petik. Jadi pas itu petik ke seturnya langsung. Dari-dari, toh potong. Dari pofernya langsung. Ah, satu lagi yang sama tanya. Kalian udah bisa logat Papua atau belum? Sedikit-sedikit. Aduh, sedikit-sedikit, Kak. 3 bulan di sini. Sedikit bisa. Coba-coba tes speak dulu. Kita lipat. Di permana, di permana. Masih ada intervensi logat Medan-nya, Kak. Saya logatnya logat Indonesia, ya. Kalau Medan itu kan, maksudnya kalau Medan sama Papua itu kan sama-sama keras. Iya, Kak, betul. Tapi kita enggak sekeras dan kasar itu sebenarnya. Iya. Lebih kenadanya aja yang tinggi. Tapi saya bicara, Kak, paham, Kak, kira? Kalau saham. Paham. Paham, Kak. Paham sedikit-sedikit, loh. Sedikit-sedikit. Kesan dan pesan untuk UNIF-nya sudah benar-benar bagus juga untuk metode belajarnya juga bagus. Sering diadakan presentasi dan sebagainya. Kalau misalnya untuk pesannya, apa ya, mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi semua fasilitas-fasilitas media pembelajaran biar anak-anaknya juga lebih senang untuk belajar di Uni Muda ini. Oke. Kalau saya ini, ya. Pasti Uni Muda itu kesan dan pesannya Uni Muda ini menghadirkan sesuatu yang mungkin spesial, sangat spesial untuk aku di hidup aku sampai sejauh ini. Karena pengalaman-pengalaman yang belum pernah aku rasain itu bisa dirasain di sini. Dari yang lihat pantai indah, pantai yang sangat luar biasa, cantiknya, itu aku bisa rasain di sini. Naik kapal, itu cuma dirasain di sini dari pengalaman-pengalaman hidup. Pokoknya Uni Muda itu menghadirkan sesuatu yang baru di hidup aku, gitu sih, sejauh ini. Tapi Kakak bilang naik kapal, terus pergi ke pantai-pantai. Pantai apa saja yang sudah ke sini? Pantai Tanjung Batu. Tanjung Batu. Tanjung Kasuari kemarin. Tanjung Kasuari. Terus di Yarusel. Terus ada pantainya juga. Terus Pulau Matan. Iya, Pulau Um. Pulau Um, Pulau Um, Pulau Um, Pulau Um, Pulau Um. Berarti sudah banyak destinasi yang Uni Muda hadirkan. Sudah banyak lagi, tapi mungkin kalau waktunya cukup, pasti bisa ke sana. Nah, cuman karena waktunya sudah mau Desember, dan... Bisa kok. Tapi ada rencana gak tidak mau ke sini lagi? Mau. Ada, Kak. Kalau sudah sukses, saya harus ke sini lagi. Kalau sudah punya duit, banyak. Gelas, Kakak, belum? Kasalnya Uni Muda itu benar-benar jadi pembelajaran buat aku. Karena aku benar-benar jauh dari orang tua gitu kan. Terus di sini, ya, di sini kayak jadi keluarga. Seperti keluarga, apa-apa kayak kalau butuh apa-apa, ayo butuh apa, butuh apa, gak apa-apa, ayo sini gitu. Jadi kayak, wah, baik banget ya gitu. Kayak keluarga banget gitu. Tuh, pesannya ini mungkin fasilitasnya sama seperti ini, sama seperti Kak Devor, fasilitasnya dilengkapi lagi, dipercantik lagi gitu. Oke, siap, terima kasih untuk pesan-pesannya. Saya mau ajak kamu ke teman-teman lagi untuk datang ke sini. Tapi versinya kalian masing-masing, Devor. Buat teman-teman PM4 nih, Kak. Iya, PM4 dong. Oke, buat teman-teman PM4, ayo ke sini, ke Uni Muda, kapan lagi dapat modul Nusantara yang paling juara ke pulau-pulau destinasi yang begitu unik. Dan terakhir ada kejutan di Raja 4, kapan lagi pakai uang pemerintah ke Raja 4, ya kan? Jadi ayo ke Uni Muda Sorong. Oke, untuk teman-teman yang akan mau milih Universitas PM4, silahkan daftar di Uni Muda. Kalian akan mendapatkan experience yang di luar, nalar, karena kalian akan mendapatkan experience yang gak pernah kalian akan mendapatkan kalau gak milih Uni Muda. Gak akan nyesel milih Uni Muda pokoknya. Ayo guys, daftarkan diri segera ke Uni Muda. Karena bisa explore pulau-pulau di Uni Muda di sini, di Papua yang indah-indah banget, cantik-cantik banget, kayak surga mata. Surga mata, ayah surga mata. Daftarkan diri segera ke Uni Muda guys. Tripnya terakhir itu Raja 4, kapan lagi kan? Bisa ke Raja 4, sekali seumur hidup mungkin. Oke, yang paling terakhir nih buat kawan-kawan mulia yang ada di rumah, kamu mau dengar kakak-kakak dong ajak kamu, tapi versi Papua. Bisa Kak Tra, kalau ditantai enggak? Aduh, aku nggak coba aja ya? Mulai dari Kak Sri dulu mungkin. Teman-teman, ayo ikut saya ke Papua. Pilih Uni Muda jadi unikmu. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana kakak ajarin? Sebenarnya terasa susah, kak. Kalau saya kan saya. Kau pilih Uni Muda jadi tempat Pemempat. Kau tak akan menyesal. Ayo, kak indah, ayo kak, silahkan kak. Gimana ya nih? Gimana? Kau, sah. Sah, 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 sah. Ya. Kau tak kamu. Terus kalau kita tuh toram gitu. Kalau dorang, eh maksudnya kalau dong atau mereka tuh dorang gitu. Terus kalau teman-teman yang mau daftarkan diri ke PMM4, daftarkan diri ke Uni Muda. Gimana kakak ajarin? Sulit, sulit, sulit. Saya juga terabisa, kak. Susah sekali. Susah sekali. Saya juga terabisa, kak. Saya malu. Memang ke asil lah pemenangnya. Pemenangnya. Hai. Keren, 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 keren. Halo, kawan muda. Kali ini nih kita sudah bahas-bahas banyak sekali dengan kakak cantik dan ganteng yang ada di sini. Tung suh bahas bagaimana dong ke perjalanan sampai dong suh bisa pergi ke pulau-pulau, ke pantai-pantai. Walaupun dong terasa itu nih dong punya tempat sendiri tol. Misalnya, walaupun sana juga memang ada destinasi-destinasi di sana. Cuma di Papua, sebenarnya di Papua lebih asap sih. Menurut saya tuh di Papua tuh lebih alam sekali. Lebih benar-benar ini. Terus kamu bisa rasakan gak keluarga itu seperti apa. Dan dong benar-benar rasa apa peda itu seperti apa. Jadi, kalau kamu memang mau menyaksikan lagi tentang kawan muda atau bisik muda yang ada di rumah. Kamu harus nonton ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seluruh akun social media Udi Muda Sorong. Dan let's date us. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax